Hai presentasi ujian skripsi dan orasi kebangsaan oleh Kihaji Miftah Maulana Habibur Rahman hadirin yang berbahagia Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Kihaji Miftah Maulana Habibur Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin wakafa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin il-Mustafa wa ala alihi wa sawdihi ahli siddiqi wal wafah robisrohli saudri wa yasirli amri wahlulung pedatang milisani yafkawukawli amma ba'du Kepada yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang Profesor Doktor Haji Gunarto SHSE AKTM HUM sekaligus ketua majlis sidang ujian skripsi terbuka saya berdoa mudah-mudahan 10 tahun ke depan gelar saya sama kalau hari ini Insyaallah sama beliau Prof saya juga Prof beliau Profesor saya provokator Kepada yang terhormat Ketua Umum YBWSA Haji Hasan Tua Putra MBA beserta seluruh jajaran Yang saya hormati Ketua Pembina YBWSA Dr. Andes Haji Asyarkumbo beserta seluruh jajarannya Yang saya hormati Ketua Pengawas YBWSA Dr. Kiai Haji Ahmad Garoji MSI beserta seluruh jajarannya Yang saya hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3 serta seluruh dekan di lingkungan Uni Sula Yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Andes Muhammad Mukhtar Arifin Soleh M.Lib Yang terhormat Ketua Parodi Pendidikan Agama Islam Ketua Parodi Pendidikan Agama Islam Uni Sula Bapak Ahmad Muflihin SPDI MPD Yang terhormat dosen pemimpin sekaligus penguji 1 Bapak Muhammad Farhan SPDI SHUM MPDI Yang telah berkenan mencurahkan tenaga untuk sabar dalam memimpin kami Yang saya hormati Bapak Sukijan Attaillah SPDI MPD Dosen wali yang memberikan motivasi dan semangat dalam keusahaan akademik Yang terhormat Dr. Haji Khaironi SIIM AG MPDI selaku dosen penguji 2 Dan seluruh majlis sidang skripsi terbuka yang kami hormati Bapak Ibu, para mahasiswa hadirin wal hadirat rahimakumullah Makan semangka minumnya susu Hai Uni Sula, I love you Perkenankan saya Miftah Maulana Habibur Rahman Nomor induk mahasiswa 3150210001 Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Uni Sula Semarang Akan mempersantiskan skripsi saya dengan judul Pendidikan Agama Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan Berfasis Metode Almizah Almiftahiyah Sekaligus Orasi Kebangsaan Sebelum saya sampaikan mohon izin Bapak Ibu Satu saat saya berada di sebuah pesantren Ada seorang santri yang berani memberanikan diri naik panggung Yang kemudian dia saya tanya Nak, cita-citamu pengen jadi apa? Anak usia 7 tahun Saya pengen menjadi kiai besar Saya pengen menjadi da'i terkenal Siapa idola kamu nak? Dengan bangganya dia menyebutkan Gus Miftah Saya tanya lagi Kenapa kamu pengen menjadi da'i seperti Gus Miftah? Saya senang sama Gus Miftah Kenapa? Tidak selesai kuliah Tapi bisa menjadi da'i besar Saat itu Bapak Ibu Saya jadi mikir Kalau ini diterus-teruskan Ini akan menjadi presiden buruk santri di Indonesia Bagaimana kemudian kegagalan saya dulu kuliah Tinggal skripsi tidak saya teruskan Ini akan dicontoh oleh anak-anak hari ini Ternyata Gus Miftah tidak selesai kuliah saja Bisa jadi orang hebat Maka kemudian saat itu saya menangis Ini tentunya bukan uswah yang bagus Ini bukan contoh yang baik Kenapa yang dicontoh kegagalan saya di dalam kuliah waktu itu? Di saat yang sama Begitu banyak tawaran dari beberapa kampus di Indonesia Bahkan luar negeri Untuk memberikan saya gelar kehormatan Dr. Honoris Kausa Saya akhirnya matur kepada guru saya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Karena kita diperintahkan Fasalu Ahlat Dikri Ingkung itu melatak lamun Saya matur sama beliau Abah Boleh enggak saya menerima Dr. Honoris Kausa? Yang nawari kamu siapa nak? Ada beberapa kampus di Indonesia dan bahkan luar negeri Terutama terkait dengan metodologi saya Pengajian di lokalisasi dan klub malam Beliau bilang Nah Kalau seandainya kamu masih mau kuliah itu jauh lebih terhormat Dibandingkan kamu menerima gelar kehormatan Dr. Honoris Kausa Lagian Bapak Ibu saya malu Kalau Dr. Honoris Kausa Dr. Honornya Kaus Maka saat itu saya matur sama teman-teman di Uni Sula Yang kebetulan beberapa kali komunikasi Dari sekian banyak kampus yang nawari saya untuk kuliah Dua tahun yang lalu Akhirnya saya putuskan Untuk kembali berkuliah Meneruskan program saya dulu yang gagal Alhamdulillah Saya diterima di Uni Sula Nah Rekan-rekan sekalian Saya sempat ditanya sama beberapa teman saya Enggak terlambat Kaus Saya bilang enggak Tahu kalau masalah terlambat Saya dulu kuliah Zaman saya kuliah dulu di IAIN Saya juga sering terlambat Saya sering dimarahin sama dosen saya Miftah kenapa kamu terlambat Waktu itu saya jawab Mohon maaf Pak dosen Tidak ada kata terlambat untuk belajar Maka sejak saat itu saya punya prinsip Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba Nah Singkat cerita Setahun yang lalu Saya diminta sama Presiden Kaus Kampus dan pelajar Di Indonesia Di Jawa Timur dan Jawa Tengah Kok begitu tinggi terpapar Paham radikalisme dan intoleransi Tolong dong Gus Miftah Masuk ke kampus-kampus Ke sekolah-sekolah Untuk berbicara Tentang radikalisme dan toleransi Puncaknya adalah ketika saya diundang Oleh wali kota Los Angeles Amerika Serikat Untuk berbicara tentang toleransi dan radikalisme Sehingga ini kemudian menambah semangat saya Untuk kembali kuliah Malu kiranya ketika saya mendapatkan undangan Dari wali kota Los Angeles Amerika Serikat Saya ditanya Ini gelarnya Gus Miftah apa? Sesuatu yang saya anggap remeh Pak Ternyata di luar negeri itu dianggap penting Sama hanya kemarin saya baru pulang dari Eropa Saya ada acara di Den Haag Belanda Yang di Indonesia saya tidak pernah ditanya gelar Bu Ternyata di Belanda saya ditanya gelar lagi Gus Miftah gelarnya apa? Semakin malu saya Pak Mungkin kalau gelar jelas Pak Prof. Gunato lebih panjang dibandingkan saya Tapi bedanya saya dengan beliau kan cuma satu Kalau Pak Rektor banyak pendapat Gus Miftah banyak pendapatan Tapi ternyata Bahwa gelar ini kemudian menjadi penting Itulah yang kemudian guru saya Habib Lutfi Beliau mengatakan Nak sudah kamu kuliah Dari awal lagi gak apa-apa Nanti selesai S1 kamu langsung ambil S2 Langsung kamu ambil S3 Sehingga apa? Lima tahun ke depan kamu dokter beneran Jangan hanya dokter honoris kausa Maka mohon izin Bapak Ibu Saya sampaikan presentasi saya hari ini Sebagai awal niatan yang baik untuk saya Untuk kembali kuliah Saya gak tahu nanti orang di luar sana akan ngomong apa tentang saya Saya gak ada urusan Karena saya termasuk orang yang menjadi sasaran bulian terbesar Menurut media masa Tapi saya punya prinsip Ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu Tersenyumlah Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan Apalagi kelebihanmu Maka Bapak Ibu yang saya muliakan Kenapa judul skripsi saya Pendidikan Islam berwawasan kebangsaan Berbasis metode al-mizah al-miftahiyah Satu ketika saya dapat tamu dari Kanbera, Australia Tiga bulan setelah masuk Islamnya Deddy Corbuser Deddy Corbuser masuk Islam tanggal 21 Juni 2019 Saya dapat tamu dari Australia bulan sekitar Agustus tahun 2019 Dia seorang ateis Tidak pernah beragama sebelumnya Dalam KTP dan identasinya kosong Gak ada agama apapun Dia datang ke Jogja Begitu dia ketemu saya Dia bilang Guiz Miftah I will to be a Muslim Saya pengen jadi orang Islam Saya tanya Agama kamu sebelumnya apa? Ateis Kemudian dia saya tanya Do you know about Islam? No I don't know about Islam Saya tanya lagi If you don't know about Islam Why you will to be a Muslim? Kalau kamu gak tau Islam itu apa? Kenapa anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa Bapak Ibu? Because your Islam is enjoy, relax, and happy Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah ini Enjoy, relax, asik, dan menyenangkan Saya pengen masuk Islam Karena saya tertarik dengan cara beragama anda Kemudian kita diskusi Bapak Ibu Apa yang menurut dia menarik Sehingga kemudian ditetarik untuk masuk Islam Yang sebelumnya dia seorang ateis Ternyata jawabannya adalah Karena bagi saya cara beragama Gus Miftah itu Cara beragama Gus Miftah itu ringan Itu pula kemudian Kenapa saat itu ketika Daddy Corbuser mau masuk Islam Seminggu sebelum dia masuk Islam Dia telpon saya Gus, saya pengen masuk Islam Waktu itu saya bilang Gak usah mas Serius, saya pengen masuk Islam Gak usah Kamu di agama yang lama saja Kamu gak pernah taat kok Apalagi masuk Islam Emangnya kenapa Gus Jadi orang Islam itu berat Ferguson, berat Kamu gak akan kuat Karena dia ngeyel Akhirnya saya tanya Kenapa kamu pengen masuk Islam Lagian Kalau kamu pengen masuk Islam Teman kamu Muslim itu banyak Ustadz Kiai yang kamu miliki itu banyak Kenapa kamu harus melalui saya Kemudian dia jawab Pernah gak? Ingat gak dulu Gus Muta pernah bilang sama saya Kata Daddy Kalau seseorang itu masuk Islam Besok wajah dan bentuk Islamnya itu seperti apa Tergantung pintu masuknya Kalau pintu masuknya keras Maka Islamnya akan penuh dengan kekerasan Kalau pintu masuknya suka marah Maka Islamnya akan penuh dengan kemarahan Kalau pintu masuknya ini Gak asik Maka dia tidak akan menjadi orang Islam yang asik Tapi sebaliknya Ketika masuk Islam melalui pintu yang ramah Maka wajah Islamnya akan menjadi Wajah Islam yang ramah dan menyenangkan Dan waktu itu Daddy bilang Kalau saya harus masuk Islam Saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah Dan kalau saya ngomong pintu yang ramah This is you not others Kata Daddy Akhirnya dia datang Nah Sehingga kemudian waktu itu saya simpulkan Menyampaikan ajaran agama Dengan cara yang fun Ini menarik Bapak Ibu Ketika menyampaikan value Saya selalu berpegang kepada dua hal Secara subtansi Yang pertama adalah edukasi Yang kedua adalah rekreasi Menyampaikan value Menjadi membosankan manakala Substansinya hanya edukatif Tidak ada rekreasinya Maka orang akan bosen ketika mendengarkan presentasi itu Tapi sebaliknya Ketika disampaikan hanya rekreasi Tidak ada edukasi Maka enggak akan ada bedanya Dengan stand up comedy Disitulah kemudian Kenapa Metodologi Berbasis Almizah Almiftahiyah Ini menjadi penting Almizah Kita maknai secara sederhana Adalah fun learning Bagaimana kemudian Pembelajaran Ini harus kita buat menyenangkan Contoh kasus Umpamanya Ketika Imam Abu Hasan Asadili Yang mempunyai torekoh Yang paling digandrungi oleh orang NO Yaitu Sadiliyah Beliau pernah mengatakan Kalau kamu punya guru Gurumu tidak bisa membuat kamu tersenyum Tinggalkan Demikian juga contoh kasus Ketika Nabi Musa Alayhi Salam Berikut umatnya saat itu Dilandau kemarau panjang Kemudian dia Sholat istikharah Kepada Allah Untuk minta air hujan Ternyata tidak Allah kabulkan Setelah tiga kali sholat Mohon maaf Kok istikharah Sholat istis kok Tiga kali sholat istis kok Belum juga turun hujan Maka kemudian apa Nabi Musa matur sama Allah Setelah Nabi Musa matur Ternyata Salah satu syarat Supaya Allah menurunkan air hujan Kepada Nabi Musa adalah Nabi Musa diperintah oleh Allah Untuk minta doa Kepada salah satu wali Yang namanya Barak Pertanyaannya adalah Nabi Musa bertanya sama Allah Tuhan Kenapa saya harus minta doa Kepada Barak Saya Nabi Dia hanya wali Ternyata jawaban Allah saat itu adalah Inna huyud hikuni fil yaumi Salah samarot Karena dia Barak sehari Bisa membuat aku tersenyum Minimal tiga kali Ini artinya apa Bahwa happy itu penting Bapak Ibu Makanya Kita tuh kadang-kadang Kalau berdoa gak usah serius-serius banget Saya tuh sering doa saya justru Diijabah oleh Allah Ketika saya berdoa secara happy Dan menyenangkan Dan saya melihat hari ini kecenderungan Di antara kita Kalau doa itu minimalis Ya Allah Carikan saya jodoh ya Allah Jelek gak apa-apa yang penting soleh Ini bagi saya doa yang minimalis Dan tidak membuat Allah tertawa Seharusnya dibalik Ibu Ya Allah Beri saya jodoh Cakep gak apa-apa ya Allah Yang penting soleh dan kaya Karena bagi cewek hari ini Good looking itu kalah Dengan good rekening Betul Bu Karena berangkat dari good rekening Akan menjadikan wajah Ibu-ibu glowing Dan saya punya prinsip Di balik wajah istri yang glowing Ada suami yang glowing Ketika saya memahami itu Berarti apa Allah itu asyik Ternyata Allah juga bisa diajak bercanda Demikian juga contohnya ketika Abu Nawas Bermunajat kepada Allah Dengan kalimat Ila hilastulil firdausi ahla Walakwa ala naril jahini Ini tentunya munajat yang sangat membingungkan Dimana membingungkannya Dia mengatakan Dia tidak pantas diri surga Tetapi juga tidak kuat di neraka Coba kalau Gusyalai Pak Rektor rumpamanya Pasti dia akan mengatakan Abu Nawas Sehingga disinilah kemudian Saya memandang Pentingnya Pendidikan dengan metode ini Bahwa pendidikan itu Harus disampaikan secara menyenangkan Sehingga Ada tiga rumusan masalah Yang kemudian harus kita sampaikan hari ini Yang pertama adalah Bagaimana konsep pendidikan Islam Berwawasan kebangsaan Yang kedua Bagaimana pendidikan bersasis Berbasis metode Al-Mizah Al-Miftahiyah Dan yang ketiga adalah Apa saja faktor pendukung Dan penghabat Dalam pelaksanaan pendidikan Islam Berwawasan kebangsaan Berbasis metode Al-Mizah Al-Miftahiyah Yang pertama Bapak Ibu Dan para mahasiswa sekalian Yang saya hormati Mengenai pendidikan Islam Berwawasan kebangsaan Bagaimana hari ini Banyak pihak-pihak Yang mengatakan bahwa Mencintai negara itu Tidak ada dalilnya Mencintai tanah air Itu tidak ada dasarnya Tapi lucunya Ketika Palestina diserang sama Israel Dia akan teriak pertama kali Membela Palestina Anehnya adalah Untuk mencintai negaranya Dia membutuhkan dalil Sementara untuk mencintai negara lain Dia tidak membutuhkan dalil Ketika Palestina dibom Semangat untuk membela Palestina Begitu besar Kecintaan dia terhadap Palestina Begitu besar Tetapi anehnya Ketika mencintai bangsanya Dia harus mempertanyakan Ada dalilnya apa enggak Sehingga dalam sebuah tulisan Saya membaca Ada seorang ustadz yang mengatakan Pancasila itu bid'ah Mencintai negara itu kafir Kami lebih mencintai kota Madinah Nah Maka Bapak Ibu Pendidikan Islam berwawasan kebangsaan adalah Suatu proses dalam rangkaian pandangan Yang mencirminkan sikap dan kepribadian Yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air Akan saya sampaikan satu fakta Dimana saat itu Kanjing Nabi Muhammad SAW Ketika terusir dari kota Mekah Sehingga kemudian Harus ada peristiwa hijrah Pada tahun 12 ke Nabian Setahun setelah terjadinya peristiwa Israq Mirrod Karena Israq Mirrod itu terjadi pada tahun 11 ke Nabian Saat Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah Beliau kemudian menatap kota Mekah Dengan mengatakan Ya Mekah Inna gila ahabul ardi ilaya Walau la anni uhristu mingki mahristu Wahai kota Mekah kata Nabi Sumpah demi Allah Engkau adalah bumi yang paling aku cintai Kalau saja aku tidak didolimi Aku tidak mungkin meninggalkan engkau Hadis riwayat Ahmad Begitu sampai kota Madinah Beliau mengangkat kedua tangannya Kemudian berdoa Allahumma habib ilaynal Madinah Kahubina ila Mekah au asyad Ya Allah ya Rabb Anugerahkanlah kepada aku Mencintai kota Madinah Sebagaimana aku mencintai kota Mekah Bahkan lebih dahsyat daripada itu Dalil-dalil ini tentunya Menjadi kontra narasi Terhadap pihak-pihak yang mengatakan Mencintai Indonesia itu tidak ada dalilnya Maka Menjunjung tinggi rasa kesatuan dan persatuan Memiliki rasa kebersamaan sebagai bangsa Untuk membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik Dalam konteks pendidikan tersebut Diarahkan untuk menjadi hamba Allah Dan semakin dekat dengannya Sebab semakin mengetahui akan tanah airnya Semakin bertambah pula takwanya Karena kita bangsa aman dan damai Maka pelaksanaan ritualitas ibadah Akan menjadi mudah direalisasikan Tentunya dengan pemahaman pendidikan Dan kebangsaan yang baik Akan menjadi kontra narasi Terhadap mereka yang sampai hari ini Masih memperjuangkan sistem khilafah di Indonesia Sampai hari ini Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian Kalau kita lihat Bagaimana mereka yang mendukung sistem khilafah Masih mati-matian Untuk mengganti wawasan dan demokrasi di Indonesia dengan sistem itu Satu saat kita pernah berdiskusi Dengan seseorang pegiat khilafah Kebetulan beliau seorang aparatur sipil negara Saat itu kita membuat dialog kebangsaan Di salah satu sekolah di Kabupaten Jepara Acara saya dengan Gubernur Jawa Tengah Untuk antisipasi paham radikalisme di sekolah-sekolah Ada satu guru yang maju ke depan Dengan mengatakan apa Kekacauan Dan kurang makmurnya bangsa Indonesia Karena bangsa ini tidak menganut sistem khilafah Saat itu belionya saya tanya Pak Guru mohon izin saya bertanya Menurut Anda Mana negara di dunia hari ini yang berhasil dengan sistem khilafah Gurunya jawab Saudi Arabia Dengan jawaban ini saya bisa mengukur kapasitasnya Mohon maaf Pak Guru Kalau Anda mengatakan Arab Saudi itu berhasil dengan sistem khilafah Anda salah Arab Saudi itu tidak menggunakan sistem khilafah Tapi Al-Mamlakah Kerajaan Yang dimulai Dari rezim Sheikh As-Saud Yang mempunyai konsensus dengan Sheikh Abdul Wahab Sheikh As-Saud memegang kendali bernegara Sementara Sheikh Abdul Wahab memegang kendali beragama Maka secara bernegara Arab Saudi menggunakan sistem Al-Mamlakah Sementara ideologi beragama yang mereka Wahabi Artinya kalau Anda mengatakan Arab Saudi itu khilafah Anda salah Dolanmu kurang aduh Turumu kurang bengi Koncommu kurang okeh Kopimu kurang kental Artinya apa? Sistem khilafah di Indonesia Secara otomatis tertolak Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hasanah bangsa Indonesia Kalau kita menghitung-hitungan Sahabat Usman dan Ali Yang merupakan sahabat terbaik Yang hidup di zaman terbaik Matinya saja dalam keadaan terbunuh Pertanyaan saya hari ini adalah Siapa orang Indonesia yang sekali berusman dan Ali Sehingga pantas untuk menjadi seorang khalifah Sementara umat hari ini ketika dibandingkan dengan umat saat itu Tentunya sangatlah jauh berbeda Maka otomatis ini akan menjadi perdebatan yang panjang Kemudian yang kedua Kalau sudah ada calonnya Bagaimana cara memilih khalifah yang baik? Apakah one man one foot? Tentunya ini tidak ada bedanya dengan demokrasi Kalau khalifah sudah terpilih Pertanyaan selanjutnya adalah Yang melantik siapa? Maka otomatis ketika paham khilafah ini Dilakukan di Indonesia Bahasa Kiai Haji Ma'ruf Wakil Presiden beliau mengatakan Khilafah bukan ditolak Tapi tertolak Secara otomatis Sehingga Bapak Ibu Pendidikan Islam berwawasan kebangsaan Diarahkan pada empat komponen Yang pertama Cinta tanah air Dalam konteks Indonesia NKRI dan Pancasila Kemudian yang kedua adalah Menerima keberadaan Kebinekaan Fitrah perbedaan Seperti yang kita baca dalam surat Al-Hujurat Ayat 12 Kemudian yang ketiga adalah Anti kekerasan Wasatiyah Al-Baqarah 143 Kalau Anda perhatikan Bapak Ibu Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat Kebetulan Ayat yang berbicara tentang wasatiyah Allah tempatkan tepat pada pertengahan surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Ayat 143 Wa kadhali kaja'al nakum ummatan wasaton Dalam hal ini Saya pernah membuat riset Ada berapa Jumlah orang beragama dan berbangsa di dalam Indonesia Ternyata kemudian Riset saya dan kawan-kawan waktu itu Menghasilkan empat hal Dalam beragama dan berbangsa Orang Indonesia terbagi Dalam empat kategori Saya berbicara di wilayah muslim Yang pertama Di dalam beragamanya Dia menggunakan akidah alusunah wal jamaah Dan di dalam berbangsa dan bernegaranya Dia berideologikan Pancasila Kelompok ini adalah yang paling ideal Untuk hidup dan tinggal di Indonesia Kemudian yang kedua adalah Di dalam beragama akidahnya alusunah wal jamaah Tetapi di dalam berbangsa dan bernegaranya Dia berpaham khilafah Ini yang sangat menipu Kenapa? Karena ibadahnya sama Amalianya sama Tetapi berbeda dalam masalah ideologi bernegara Kemudian yang ketiga adalah Akidahnya wahabi Amalianya wahabi Tetapi di dalam berbangsa dan penegara Masih berideologikan Pancasila Ini masih ada Bapak Ibu hadirin Walaupun cuma sedikit Dan yang paling gampang ditandai adalah yang keempat Amalianya wahabi Akidahnya wahabi Dan berbangsa dan penegaranya adalah khilafah Ahlu sunnah Pancasila Ahlu sunnah HTI Wahabi Pancasila Dan wahabi HTI atau khilafah Maka pemahaman wasatiyah itu harus kita sampaikan Kemudian yang selanjutnya adalah Menerima lokal wisdom Al-adda al-muhakkamah Sehingga kemudian apa? Ketika pemahaman itu terjadi Tidak akan terjadi kasus Ketika Ibu Kota Negara dipindah ke Kalimantan oleh Presiden Jokowi Ada orang yang menghinakan Kalimantan dengan menyebutkan Kenapa Ibu Kota Jakarta dipindah ke tempat buangan setan Demijen dan Iblis Maka kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kemarahan dari warga Kalimantan Kenapa? Karena mereka merasa dihina Karena mereka merasa tidak dihargai kearifan lokalnya Padahal kalau kita baca Al-Hujurat ayat 13 Lita Arofu Pemahamannya adalah Saya tidak hanya kenal by name nama Pak Rektor Atau Pak Rektor mengenal nama saya sebagai Miftah Tetapi Lita Arofu itu adalah sekaligus memahami Budayanya, bahasanya, adat istiadatnya, dan karakteristiknya Sehingga tidak akan memunculkan kalimat penghinaan Sebagaimana dia mengatakan Kenapa Ibu Kota Kalimantan dipindah ke tempat buangan setan Demijen dan Iblis Maka saya punya kebiasaan Mohon izin Pak Rektor Kalau saya itu pengajian di semua daerah Saya pengajian di Madura Belangkon saya ini saya lepas Saya gunakan ikat Madura Bu Kalau saya pengajian di Batam, di Riau Saya akan menggunakan peci ala Riau Atau kalau saya pengajian di Lampung Saya akan menggunakan peci ala Lampung Tapi terakhir saya pengajian ke Irian Jaya Pak Dan saat itu saya dikasih KOTK Saya bilang sama panitia Mohon maaf saya menghargai budaya KOTK Tapi tolong Jangan diminta saya untuk memakainya Ngeri Ibu Nah, menerima lokal wisdom Kemudian yang kedua Metode Al-Mizah Al-Miftahiyah merupakan cara belajar yang mengasihkan dan menyenangkan Yang berpusat pada kondisi psikologi anak dan suasana lingkungan dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar Metode Al-Mizah Al-Miftahiyah adalah Salah satu cara yang membuat suasana belajar-mengajar menjadi nyaman dan menyenangkan Sehingga terciptalah rasa cinta dan keinginan anak didik untuk belajar Bapak Ibu Saya membaca sekian riwayat Bagaimana kemudian kanjing Nabi itu asik untuk diajak bercanda Maka salah satu sahabat Nabi Yang paling sering mencandai Nabi adalah Bernama Nu'aiman Seorang pemabuk kelas kakap Tapi sangat dicintai oleh Nabi Nu'aiman ini orang Yang kemudian mengajarkan kepada kita Bahwa berinteraksi dalam beragama itu harus asik Disitulah kemudian Metodologi kanjing Nabi menghadapi Nu'aiman Saya praktekkan ketika saya menaklukkan klub malam dan lokalisasi Saat itu saya masuk dalam empat lokalisasi terbesar di Indonesia Tahun 2000 saya masuk di Sarkem Tahun 2002 saya masuk di Doli Tahun 2004 saya masuk di Sunan Kuning Kemudian berikutnya saya masuk di Bandungan Nah Metodologi yang saya pakai untuk menaklukkan anak-anak di klub malam dan lokalisasi itu adalah Bagaimana cara Nabi Muhammad menghadapi sahabat Nu'aiman Saat itu Para sahabat yang lain melaknat Nu'aiman dengan mengatakan Telakah kau Nu'aiman? Tetapi Nabi Muhammad membela dengan mengatakan La tal'anuhu fa'innahu yukhibbullah wa rasulah Jangan sekali-kali kamu melaknat Nu'aiman Karena di dalam hati Nu'aiman dia mencintai Allah dan rasulnya Ini kemudian saya adopsi Saya jadikan dalil Saya ngurusi anak-anak pemabuk Bapak Ibu Saya ajak waktu itu anak-anak pemabuk di Malioboro Untuk saya ajak sholat Berjamaah setiap subuh saya datang Disitulah kemudian muncul kontroversi Saya dihajar dengan hadis yang mengatakan Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari Sehingga kemudian apa? Hadis ini menjadi pertanyaan bagi anak-anak di sana Gus, benar enggak? Ada hadis yang bunyinya Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari Jawaban saya apa waktu itu? Saya jawab benar Pertanyaan berikutnya dari para pemabuk itu adalah Kalau sholatnya orang mabuk tidak diterima 40 hari Bagaimana dengan sholat kami? Kenapa Gus Mipta selalu ngajak kami untuk sholat? Jawaban saya waktu itu adalah Mohon maaf mas Itu adalah hadisnya orang normal Sementara kalian abnormal Artinya kalau nunggu enggak mabuk Sholatnya kapan? Maka tetaplah sholat walaupun kamu mabuk Jangan berhenti sholat kalau kamu tidak bisa berhenti mabuk Minimal kelasnya adalah STMJ Sholatnya terus, maksiatnya jalan Kalau bahasanya Pak Rektor Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kalau bahasa saya di klub malam Pak Amar Ma'ruf Nyambi Mungkar Maka saat itu kemudian muncul satu kuot Yang hari ini paling viral di bokong truk Apa itu kuotnya? Cukup rokep dan atit yang menilai amalku Cangkemu rausah melu Melu Itu sejarahnya itu Pak Rektor Gara-gara saya ngaji di klub malam saya dihina itu Nah Seperti gambar di truk ini Pak Kebetulan saya dinobatkan Ini yang kurang ajar Mobil tanki sedot WC Kebetulan sebelum Ramadan tahun kemarin Saya mendapatkan penghargaan dari Leprit Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia Dalam tiga kategori Yang pertama adalah lelang belangkon Paling mahal sedunia Karena muktamar Eno saya nyumbang belangkon Belangkon saya laku 900 juta 900 juta Kemudian yang kedua saya dapat penghargaan Sebagai DAI yang paling konsisten Pengajian di lokasi sasi dan klub malam Ini ketika belangkon saya laku 900 juta Konser di Balai Sarbini bersama Abah Lutfi waktu itu Kemudian yang ketiga saya dapat penghargaan Sebagai selebritis yang paling banyak Wajahnya dilukis di bokong truk Ada 350 truk Dan yang paling menjijikan adalah Gambar saya dilukis di mobil tanki sedot WC Dengan kuat saya waktu itu Bokongmu adalah rezekiku Nah Bapak Ibu yang saya muliakan Maka kemudian apa Almizah Almiftahiyah ini menjadi menarik Mana kala Dengan metodologi yang fun learning ini Kita bisa masuk ke semua tempat Bapak Ibu Contoh umpamanya ketika saya menaklukkan seorang preman besar di Jogja Yang saat itu pengen membunuh saya Namanya Gunardi Joko Lupito Itu ternyata apa? Dia kemudian menjadi bertawabat gara-gara melihat fun learning ini Atau ketika bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu Saya ketemu dengan preman terbesar di Jakarta Namanya Hercules Panggilannya Maung Hercules Dia mempunyai 1 juta anggota preman yang ada di Jabodetabek Ternyata apa? Takloknya seorang Hercules Berangkat dari metodologi pembelajaran yang asik dan menyenangkan Sehingga kemudian dia saya minta untuk soan ke Habib Lutfi Guru kita semuanya Dan saat itu Hercules Diangkat sebagai Adik angkatnya Habib Lutfi Saat itu Setelah kemudian ikut saya sekian tahun Dia berproses Yang dia mengatakan sama saya Abah Sudah 50 tahun saya menjadi preman Saatnya saya menghabiskan waktu saya Untuk mengawal Abah Untuk ikut pengajian Itu berangkat dari Gaya Al-Mizah Al-Miftahiyah Metodologi pembelajaran yang asik dan menyenangkan Kenapa harus demikian? Dalam sebuah hadis sendiri telah disinggung Adanya pembelajaran yang menyenangkan Yakni dalam berprinsip memberikan kemudahan Dalam berproses Dalam proses pendidikan Sebagaimana satu hadis yang bunyinya Yasiru Walatu asiru Walatu asiru Wabasiru Walatu nafiru Mudahkanlah Dan jangan mempersulit Gembirakanlah Dan jangan membuat orang lari Bapak Ibu Dulu Awal mula saya masuk lokalisasi itu Saya ingat betul Ketika saya sholat Di sebuah musola Yang musolanya saat itu mau saya beli 10 tahun yang lalu Itu sama orang yang punya tanah Tidak dikasih Dua minggu yang lalu Saya kembali masuk ke lokalisasi Kebiasaan saya di lokalisasi itu adalah Membagi mukena sajadah dan Al-Quran Ada 150 PSK yang angkat tangan Minta mukena dan sajadah Akhirnya saya bagi Kalau nyewon seu Pak Rektor Kalau bedanya Sarkem zaman dulu dengan hari ini Kalau lokalisasi Sarkem saat itu 20 tahun yang lalu Penghuninya itu sepuh-sepuh Usianya 40 tahun ke atas Bu Setelah pandemi ini Yang datang itu usia 19 tahun 20 tahun Maka kalau saya hari ini masuk ke lokalisasi Kaca mata hitam saya semakin tebal Antisipasi Supaya kalau ngelirik tidak kelihatan Nah Bukti bahwa membuat sesuatu yang mudah itu menyenangkan apa Musola yang 10 tahun yang lalu saya beli tidak boleh Dua minggu yang lalu Saat saya kembali pengajian di lokalisasi Kemudian saya bagi mukena Yang punya musola ini datang ke depan meja saya Kemudian dia mengatakan apa Gus Miftah Musolanya saya wakafkan untuk lokalisasi Musola itu yang menjadi saksi sejarah Saat saya dulu ngimami WTS pertama kali Tahun 2000 Usia saya 19 tahun Saya semester 3 waktu itu Semester 2 waktu itu di IIN Saya masuk ke sana Ternyata apa Kalimat-kalimat sederhana Dengan hadis yang sama Dalil yang sama Ayat yang sama Ketika disampaikan dengan asik Dengan yasir Dengan mudah Itu akan lebih bisa diterima oleh anak-anak seperti mereka Contoh Satu saat mereka saya ajak untuk sedekah di panti aswan Mereka bilang begini sama saya Gus, ini kan uang haram Lah itu kamu tahu kalau uang haram? Iya Kalau uang ini saya jadikan sedekah untuk panti aswan Kira-kira saya dapat pahala apa enggak Gus? Maka waktu itu jawaban saya apa Pak Rektor mohon maaf Saya mohon maaf mbak Demi Allah, demi Rasulullah Bapak Ibu Kalau saya ngomong di panggung itu Ngomong PSK, ngomong WTS, ngomong pelacur Mulut saya enteng Tapi kalau di hadapan para PSK Enggak pernah sekalipun saya menyebut nama PSK di hadapan mereka Paling bahasa saya adalah Mbak-mbak yang saya hormati Kan enggak mungkin saya pengajian Para PSK rahimah kumullah Kan enggak mungkin Enggak mungkin Para PSK rahimah kumullah Enggak mungkin Maka disitulah pentingnya Kemudian yang selanjutnya adalah Secara umum Metode almizah memuat empat hal Yaitu humor Menyanyi Game Dan bercerita Maka metodologi ini saya pakai ketika saya pengajian Di hadapan puluhan ribu orang Termasuk kemarin saya tanggal 15 Januari Saya memberikan pengajian di kota Changhua, Taiwan Humor Menyanyi Game Dan bercerita Sedangkan untuk metode almizah almiftahiyah ini Memuat enam komponen utama Yaitu pembelajaran yang memuat humor Saya kasih contoh umpamanya Bisa enggak ditampilkan ceramah saya di hadapan presiden yang terakhir Ketika saya berbicara konteks tawakal Bangsa ini menghadapi resesi global 2023 Wa'ala robhim ya tawakalun Saya sampaikan di hadapan presiden Ingat cerita seorang kusdur Ketika ada kiai Berburu ketemu harimau ditembak Ternyata harimaunya kebal Gantian harimau ngejar pak kiai Begitu ketemu jurang Kiainya berfikir Saya harus tawakal pasrah sama Allah Tangan diangkat dia berdoa Ya Allah kalau saya harus mati dimakan harimau Tolong matikan aku dalam keadaan khusnul khotimah Ternyata begitu matanya dibuka Macan tidak makan pak kiai Pak kiai bertanya kepada harimau Harimau kenapa kamu tidak makan saya Mohon ma'am pak kiai Saya juga sedang berdoa Kamu doa apa Allahumma barik lanai Doa makan kiai Untuk itu Ini yang lucu ini ada pak luhut Ada pak bahlil Ada pak presiden Pak luhut kan orang non islam Nah ketika saya berbicara Allahumma barik lanai Pak Jokowi tersenyum Tertawa terbak-bak Pak bahlil tertawa terbak-bak Pak luhut tanya Kepada pak bahlil Ini definisi Senyum yang terdele Tertawa yang terdele Begitu pak luhut tanya kepada pak bahlil Itu Allahumma barik lanai itu apa Doa mau makan Baru setelah yang lain berhenti tertawa Pak luhut baru tertawa Jadi definisi Tertawa yang terdele Sehingga metode seperti ini Sangat efektif bapak ibu Bagaimana kemudian kita mengajarkan Sesuatu yang rumit Dengan penuh canda dan tawa Kemudian yang selanjutnya adalah Menyanyi Ini sering Kemudian saya pakai Bagaimana saya mengajarkan kebangsaan ini Dengan siir-siir kebangsaan Hari ini ya umpamanya Lagu yang paling viral Lagu Joko Tingkir Bagaimana kemudian saya memuat isinya Secara subtansi Itu mengandung nilai-nilai kebangsaan Dengan cara yang happy dan menyenangkan Seperti siir yang sering saya pakai Joko Tingkir minumnya kopi Kopi ditanam di pinggir kali Ayo berpikir tentang negeri ini Kalau bukan kita siapa lagi Kalau bukan kita siapa lagi Ternyata menyampaikan paham kebangsaan Dengan menyanyi Itu happy Ya karena saya orang yang diledek Ya kalau kemudian siir kebangsaan Terlalu boring Ya saya ganti siirnya Untuk anak-anak muda umpamanya Segerawan lawe jantah Segeriwet kurang uyah Ampun tangklet kapan jomblo nikah Pacarmawan jomblo mboten Nah itu Sehingga Pembelajaran seperti ini Ternyata Bapak Ibu itu menarik Tuku bawang keleru merico Was kebacur sayang Mong dianggep konco Semarang kali ne budek Sing di sayang mata ne Menyanyi Game Saya banyak menghadirkan di atas panggung Orang tua, anak-anak Untuk Saya tanya tentang kebangsaan Saya tes tentang keagamaan Kemudian saya kasih uang Contoh terbaru umpamanya Saya kemarin pengajian di Bandungan Seorang anak yang bercita-cita menjadi nabi Ketika saya perintah untuk menyebutkan Nama 10 nabi umpamanya Coba bisa gak ditampilkan Pengajian saya di Bandungan Lokalisasi Bandungan terakhir Jadi ini menarik Pak Rektor Ini kasian sebenarnya anak ini Sampai hari ini dia saya tanya Gak tau siapa bapaknya Pak Saya tanya Nak bapak kamu siapa Saya gak tau Loh kok gak tau Iya bapak saya banyak Ya Allah Terus dia saya tanya lagi Nak cita-cita kamu pengen jadi apa Nabi Kenapa kamu pengen jadi nabi Supaya bisa perintah para bocil Ya Allah Ini ngeri sekali ini Kemudian yang selanjutnya adalah Ditambah dengan pembelajaran Mempertimbangkan aspek Muktadol hal dan dialogis Liku lima kol makom Waliku lima kol makol Kemudian yang terakhir adalah Faktor pendukung dan pengambat Dalam pelaksanaan pendidikan Islam Berwawasan kebangsaan Berbasis metode al-miza al-miftahiyah Faktor pendukung yaitu Satu mampu mencapai hasil pembelajaran yang maksimal Peserta didik tidak mudah mengalami kejenuan dalam belajar Terwujudnya interaksi edukatif antara guru dan murid Dan lain-lain Kemudian yang selanjutnya adalah faktor penghambat Pendidik perlu berlatih dalam menggunakan metode ini Kesesuaian metode dan materi pembelajaran atau tidak universal Kesesuaian metode dan materi pembelajaran atau tidak universal Membutuhkan durasi waktu yang lebih panjang N.O. sama Muhammadiyah itu besok masuk surganya duluan mana Saya jawab Kamu nanya Karena dia bertanya saya jawab Duluan orang N.O. Loh kok begitu Gus Iya Kenapa? Karena masalah rokok Muhammadiyah mengharamkan rokok N.O. rokok hukumnya mekeruh Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah Rokok itu membunuhmu Bukan membunuhnu Tapi membunuhmu Nah artinya apa? Orang N.O. imannya lebih besar dibandingkan orang Muhammadiyah Karena bagi orang N.O. yang bisa membunuh itu bukan rokok Tapi malaikat Israel alaihi salam Selama ini dipotong Pak Rektor Saya diajar sama netizen Miftah kurang ajar Masa N.O. masuk surga lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah gara-gara rokok Padahal mohon maaf Saya tidak pernah merokok Pak Rektor Bapak saya itu merokok berat Adik saya merokok Santri saya banyak yang merokok Tapi saya tidak pernah merokok Coba kalau adik-adik berjiripa putih Kalau Anda cari suami Duk Pilih yang merokok apa tidak? Tidak Gus Miftah Duk Gus Miftah Ya jelas lah Kenapa kamu nyari yang bukan perokok? Jelas jantungnya saja dijaga Apalagi hatimu Ya Lah bapak saya itu perokok berat Pak Rektor Makanya kemarin saya pulang Karena beliau mau tindak haji Tahun ini Saya pulang Saya bawa buku Bahaya merokok Saya kasih ke bapak saya Begitu dibaca bapak saya Subhanallah Beliau langsung berhenti Membaca Rokoknya lanjut Pak Jadi selera humor itu menjadi penting Selera humor peserta didik Sarana atau fasilitas Profesionalitas pengajar Durasi dan kondisi peserta didik Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan Al-Miza Al-Miftahiyah memiliki kelebihan Yaitu mampu mencapai hasil maksimal Peserta tidak mudah mengalami kejenuan dalam belajar Dan ada interaksi edukatif antara guru dan murid Saya itu senang Saya itu senang kalau di panggung pengajian Jamaah berani nyelekop Saya ngomong apa Jamaah berarti wangsulan Saya senang bu Karena saya mencoba Mengikis jarak antara Pembicara dengan audien Sehingga apa Value yang kita sampaikan Akan terdelivery dengan baik Kenapa? Karena ada respon dari jamaah Makanya kalau saya pengajian Kok ada yang berani memaki saya Saya malah senang Oh berarti masuk Ceritanya tadi anak itu kan Begitu mau naik panggung Mohon maaf Dia di atas panggung itu Dia mengacungkan jari tengahnya ke saya Gus Miftah Makanya kenapa saya panggil? Karena itu tadi ternyata Anak yang tidak jelas siapa bapaknya Kalau bahasanya Pak Dekan Mungkin ya Salome lah Satu lubang rame-rame Kemudian sedangkan kelemahannya adalah Di antaranya Tidak semua pendidik Mampu menerapkan metode ini Kemudian dalam praktiknya Kesesuaian metode dan materi pembelajaran Atau tidak universal Dan terakhir Membutuhkan durasi waktu yang lebih panjang Dalam proses pembelajaran Sehingga Bapak-Ibu yang saya muliakan Dari analisis di atas Metode ini sangat dipenengaruhi Oleh beberapa faktor Selara humor peserta Peserta didik Fasilitas Profesionalitas pengajar Durasi Dan background Peserta didik Para penguji dan Sehadirin yang dimuliakan oleh Allah Itu sekilumit gambaran dari Sekripsi saya Pendidikan Islam berwawasan Kebangsaan berbasis Metode Al-Miza Al-Miftahiyah Dengan harapan tentunya Tulisan ini Mampu menjadi Hasanah Dan mewarnai Kasanah keilmuan minimal di Uni Sulah Akhirnya saya ucapkan terima kasih Atas segala perhatiannya Mudah-mudahan yang sedikit ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Yang sudah disampaikan oleh Gus Miftah Sekali lagi tepuk tangan yang meriah Untuk beliau Baik Gus Miftah Ini Oke Judul skripsinya Cukup menarik sekali Sangat menarik ya Pendidikan Islam Berwawasan kebangsaan Berbasis metode Al-Miza Al-Miftahiyah Ada ungkapan terkait dengan At-Tariqoh Aham Mumin Al-Madda Wal-Mudaris Aham Mumin At-Tariqoh Waruhul Mudaris Aham Mumin Al-Mudaris Kalau kita lihat Ada beberapa Kitab-Kitab Yang sudah menyajikan Metode pendidikan Islam Di antaranya Kitab-Kitab Al-Rasulul Mu'alim Yang ditulis oleh Abdul Fatah Kemudian Ada juga Kitab Usul-Ut-Tarbiyatil Islamiyah Fil-Bayti Wal-Madrasati Wal-Mujtana Karya Abdul Rahman An-Nahlawi Menariknya disini adalah Gus Miftah mencoba Untuk menawarkan tadi Metode Al-Miza Al-Miftahiyah Oke Pertanyaannya adalah Ketika tadi disebutkan Ada beberapa Komponen-komponen itu Dan ternyata memang Bahwa Belum semua pendidik Itu Bisa menerapkan ini Nah pertanyaan saya adalah Bagaimana Kiat-kiat Untuk bisa Sukses menerapkan Metode Al-Miza Al-Miftahiyah Dengan beberapa Komponen tadi Bisa di-share kepada Kita sekalian Monggo kami Persilahkan kepada Gus Miftah Kiat-kiatnya Seperti apa Mungkin juga Diberikan contoh Di dalam Pembelajaran Pendidikan Islamnya Monggo Di antara Guru dengan Murid Dosen dengan Mahasiswa Yang menjadi Persoalan apa Ya karena Baperan Pak itu Kadang-kadang kan begini Kalau orang-orang Kayak saya itu kan Gak kenal Gak kenal Baper ya Kita itu Kalau guyon Pak Penguji mohon maaf Itu Melampaui batas Banyak diantara Dosen atau Guru itu Kadang-kadang Siswa atau Mahasiswa Itu membuat Status WA Saja tersinggung Saya dulu pernah kuliah Waktu itu Kita membuat Status di Facebook Saja Itu dibaca Dosen tersinggung Sehingga apa Gak bisa Bercanda Sama hanya ketika Mungkin disini hadir Ya teman saya Dari pendeta Di Semarang Pak Pendeta Indra Puspa Masih ada gak Belionya Pak Pendeta Indra Tadi beliau ada disini Saya bilang begini Kenapa orang Islam Sama orang Kristen Itu kok hari ini Kekasannya jauh Coba bandingkan Bayangkan dengan Zaman Gusdur Waktu itu Pak Karena kenal Karena deket Kalau orang itu Sudah deket Maka kita mau Ngomong apapun Enak Pak Karena gak ada batas Yang menjadi persoalan adalah Kita sering dibatasi Hanya gara-gara Saya merasa Saya pengajar Anda murid Sehingga apa Ada sekat-sekat Yang membuat mereka Tidak akrab Kalau tidak akrab Mohon maaf Itu tidak akan mungkin Bisa guyon Contoh begini Saya bisa guyon Dengan Pak Rektor Rumpamanya Kenapa Karena saya merasa dekat Saya mau garapi Beliau seperti apa Beliau mau garapi Saya seperti apa Tidak akan pernah terjadi masalah Kenapa Karena deket Saya pikir Faktor pertama Yang perlu dilakukan Oleh para pembelajar Adalah Menumbuhkan Kedekatan Antara pembelajar Dengan yang belajar Sehingga Mohon maaf Saya itu Kalau diskusi dengan Santri Pak Itu saya buka Seluas-luasnya Anda sebagai Santri itu Boleh ngkritik Kiai Kalau Kiainya salah Tapi juga Anda harus fair Anda harus fair Jangan sampai kemudian Kita hanya mampu Mengkritik Tapi tidak mampu Mendengar kritikan Maka Akan lebih Mengenal lagi Kemudian Ketika metode Al-Mizah Fun Learning ini Kita bisa lakukan Umpamanya Dengan Pola-pola yang bisa Mendekatkan diri kita Kepada siswa Dengan game Umpamanya Makanya saya biasa Kalau saya kajian kebangsaan Saya selalu menyiapkan Uang cash dan kaos Tujuan saya satu Untuk game Bagi mereka yang berani Bertanya Atau berani Saya tanya Berani memberi Masukan Saya kasih hadiah Tentunya dengan Dengan pertanyaan Yang kita buat Kemudian adalah Untuk menumbuhkan Kedekatan itu Bisa ajak mereka Dengan bernyanyi Makanya kenapa Saya banyak Lagu-lagu Yang kiranya Anak-anak hari ini Senang Dan dutan Umpamanya Kemudian kita buat Lagu solawat Mungkin yang sering Mengikuti pengajian saya Lagu ditinggal Rabi Siirnya saya ganti Dengan solawat Itu kan siir aslinya Mohon maaf Bagaimana kemudian Anak-anak mau bersolawat Siirnya saya ganti Kemudian refnya Kita ganti Solawat Lanjut Lanjut solawat Ya Rabbi Ya Rabbi Bil Mustafa Balik makasidana Wa ghafir lana Mamadu Ya wasial karami Mungkin kalau seperti itu Yang menarik Tidak hanya siswanya Malaikatnya juga teriak Ho, ah, ho Buka titik Joss Ternyata Bapak Ibu Saya itu kalau masuk Anak-anak klub malam Mereka dalam keadaan mabuk Saya ajak solawatan Selesai Ibu Cuman siirnya Saya ganti Contoh Mamane lagu Yang dilupakan Lagu Bagaimana kemudian Siirnya kita ganti Supaya mereka mau ngaji Dan lain sebagainya Saya pikir dengan pola-pola Seperti itu Pak Dengan bernyanyi Berkisah Dengan humor Kemudian yang paling penting Bahwa pengajar Tidak boleh baperan Kira-kira demikian Bapak penguji Terima kasih Baik Terima kasih Saya kira itu Karena waktu ini Kita persilahkan Kepada penguji kedua Untuk melanjutkan Jadi dari saya Sebagai pemikir skripsi Memang ini skripsi Tapi seperti Pemikiran rasa disertasi Tepuk tangan Untuk Gus Miftah Terima kasih Atas waktunya Ini orasi S1 Meluwi Orasi dokter Tepuk tangan Untuk Gus Miftah Mohon maaf Gus Ini pada halaman 59 Itu disebutkan Tentang profil Pelajar Pancasila Dalam kurikulum terbaru Atau kurikulum Merdeka Kemdikbud Telah menetapkan Profil lulusannya Yaitu profil Pelajar Pancasila Yang memiliki Indikator Beriman Dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Bergotong royong Berkebinekaan global Mandiri Bernalar Kritis Dan kreatif Pertanyaannya Bagaimana Upaya Metode Almizah Almiftah Membantu Terwujudnya Profil Lulusan Tersebut Monggo Saya pernah membuat Survei begini Anak itu Kalau nongkrong Di rumah 4 jam Dengan bapak ibunya Dia tidak akan pernah betah Tapi kalau nongkrong Di warung cafe Warung kopi Itu 12 jam betah Kalau nongkrong Di rumah 4 jam saja Itu anak Oh Kalau di rumah Tidak boleh ngegame Boleh Kalau di rumah Tidak boleh main hp Oh boleh Tapi kenapa Dia tidak betah di rumah Karena selama ini apa Anak Orang tua Selalu saja Menjadi orang Yang memberi nasihat Tidak pernah Mau mendengar Bahasa dari anak Orang tua Selalu menempatkan dirinya Menjadi penasehat Bukan pendengar Yang baik Bagi anaknya Beda Kalau kita Di cafe Ketemu teman-teman kita Kita akan punya teman Yang siap mendengar Keluh kisah kita apapun Sehingga apa Karena anak merasa Didengar Dia akan merasa Lebih betah Ketika berada di cafe Dibandingkan di rumah Demikian juga Saya Saya pikir Mau seperti apapun Tujuannya Seperti yang diterapkan Dalam kurikulum Kemen Deput Tentang profil Lulusan Pancasila Memiliki indikator Beriman Bertakwa Berakhlak mulia Mandiri Gotong royong Berkebenekaan global Benalar kritis Kreatif Dan lain sebagainya Kalau guru sendiri Tidak pernah Mau menjadi pendengar Yang baik Terhadap Bagaimana konsep Kebangsaan Dan Pancasila Anak-anak itu Tidak akan pernah menarik Contoh begini Bapak Ibu Tahun 2019 Saya diundang Sama Lembanas Untuk berbicara Tentang kebangsaan Waktu itu Saya diancam Sama kepala Lembanas Dengan nada Guyon Gus Menyampaikan Pancasila Paham kebangsaan Nasionalisme Patriotisme Itu harus tegas Khusuk Serius Akhirnya beliau Menjadi pembicara pertama Satu jam beliau Berbicara Saya lihat audien Hampir 90% Tidak ada yang mendengarkan Ada yang keluar merokok Ada yang makan Minum Ngomong sendiri Dan lain sebagainya Gantian sesi saya Waktu itu Kebetulan moderator saya Waktu itu Mas jadi korbuser Saya tanya Kepada para hadirin Bagaimana saya menjelaskan Tentang Pancasila Kepada Anda Apa yang harus Saya lakukan Ini bagian dari Almizah Mereka jawab Gus mau kita Seperti ini Sehingga ternyata Dengan dialogis Sebagaimana tadi Metode ini Saya sampaikan Itu jauh Lebih menarik Artinya Bahwa yang disampaikan Oleh Kemendik Begitu bagus Metode Almizah Almiftahiyah Bisa menjadi Metode pembelajaran Yang akan Lebih efektif Menyampaikan Kebangsaan Pancasila Dan lain sebagainya Manakala Disampaikan Lebih dengan cara Yang happy Dan menyenangkan Dengan cara Bernyanyi Contoh Banyak diantara Mahasiswa hari ini Dan siswa mungkin Yang sudah lupa Dengan lagu-lagu Kebangsaan Kenapa? Karena di sekolah Sudah tidak pernah Diajarkan Dulu Dulu Kalau masa ibu-ibu Yang di depan-depan Mohon maaf Dulu ketika kita Masuk SD Ada Kewajiban Seorang siswa Menghafal lagu-lagu Kebangsaan Dan nasional Sekarang Sudah tidak tahu Anak-anak hari ini Tahunya lagu apa? Ditinggal rabi Kelebus Mangkupurel Sudah tidak tahu lagi Dengan lagu-lagu Kebangsaan Kemudian contoh Soal Pendidikan sejarah Perjuangan bangsa Anak-anak hari ini Sudah tidak kenal Sudah tidak kenal lagi Dengan Cut Mutia Cut Nyakdin Tahunya Cut Meme Cut Kiki Cut Tari Karena memang Tidak pernah diajarkan Saya pikir Dengan metode ini Bapak Penguji Ketika disampaikan Dengan fan Disampaikan Dengan bercerita Dengan nyanyian Dan lagu Insya Allah Misi Dari Kemendikbud Sebagaimana Tadi disampaikan Bisa lebih Tercapai Terima kasih Terima kasih Cukup Sekarang Yang menanyakan Dari Para hadirin Dipersilahkan Ya Berdiri Tolong Dikasih Mik Perkenalkan Namanya Dulu ya Terus Pertanyaannya Apa Dipersilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Nama saya Hoyronisa Azahra Mahasiswi UNISULA Begini Gus Miftah Gus Miftah Ini kan seorang GNI nasional ya Terkenal juga Kenapa Gus Miftah Tertarik Untuk Kuliah S1 Prodi Pendidikan Agama Islam Di FAI UNISULA Apa sih Yang istimewa Disini Karena Ada Kamu Itu Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Pendek Tapi Tepat Sasaran ya Muka-muka Hatinya Diterima ya Karena Ada Kamu ya Ingat Kepada Para cowok Jika dia Tak kunjung Menerima Cintamu Ingat Masih ada Tuhan Yang mau Menerima Tobatmu Ada yang lain Satu lagi Khusus 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 dari audien Mohon izin Pak Rektor Yang dari audien Yang tanya Saya kasih Hadiah dari saya Ya Dipersilakan Berdiri Mic nya Oh Ya Deseberikan Mbak Ini Pernanya terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Mohon maaf Perkenalkan Nama saya Farhanur Khairiyah Dari Prodi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Mahasiswa Uni Sula Sebelumnya Saya izin Pertanya Gus Tadi Dalam Yang Gus Jelaskan Mengenai Ada faktor Pendukung Dan faktor Penghambat Nah Yang saya Tanyakan Mengenai Faktor Penghambat Dalam Metode Al-Mizah Al-Mikhtahiyah Tersebut Yaitu Dijelaskan Pendidik Perlu Berlatih Dalam Penggunaan Metode Ini Nah Boleh Diberikan Tips Dan Triknya Bagaimana Cara Supaya Pendidik Bisa Berlatih Menggunakan Metode Ini Sedangkan Tidak Semua Pendidik Itu Bisa Menyampaikan Dengan Cara Syair Menyampaikan Dengan Cara Bernyanyi Seperti Itu Dan Sebagainya Jadi Mungkin Minta Tips Dan Trik Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin menjawab Bapak Rektor Dik Zahra Tuh Cowok-cowok Pasti punya ku Terbaru Untuk Dik Zahra Hati Ini Meyakinkanku Tapi Cermin Itu Menyadarkanku Jadi Yang pertama Begini Saya Itu Banyak Sebenarnya Tawaran Kuliah Beasiswa Dari Dalam Dan Luar Negeri Dari Kampus Swasta Dan Negeri Atau Juga Banyak Yang Menawari Saya Untuk Langsung Memberikan Doktor Honoris Kausa Yang Pertama Kenapa Saya kuliah Di Unisula Motonya Unisula Itu Apa Kuntum Khoyro Umah Ternyata Yang Disebut Sebagai Khoyro Umah Itu Ciri-cirinya Apa Takmuru Nabil Ma'ruf Watan Hauna Anil Mungkar Kalau Takmuru Nabil Ma'ruf Watan Hauna Anil Mungkar Itu Yang Paling Mendekati Profesi Itu Apa Ya Da'i Syiar Karena Tugasnya Da'i Itu Amar Ma'ruf Nah Mungkar Art 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 Kesesuaian Antara Motonya Unisula Dengan Prinsip Da'wah Saya Bahwa Da'wah Itu Harus Takmuru Nabil Ma'ruf Watan Hauna Anil Mungkar Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Pesan Guru Saya Tadi Habib Lutfi Beliau Bilang Begini Sama Saya Nah Kalau Kamu Kuliah Tidak Harus Pandang Negeri Atau Suastanya Terus Dilihat Apanya Beb Saya Bilang Dilihat Apanya Bah Kamu Lihat Akidahnya Kamu Cari Kampus Suasta Yang Bagus Yang Haluanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Saya Menemukan Itu Di Unisula Sehingga Menurut Saya Saya Gak Harus Ragu Kenapa Saya Harus Kemudian Meneruskan Kuliah Saya Di Unisula Apalagi Kalau Dari Awal Sudah Kenal Sama Kamu Codot Codot Coba Kalian Yang Merasa Ragu Pakai Kudnya Gusmip Kupinang Kau Dengan Bismillah 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 Kenapa Aku Sadar Diri Memilikimu Hanyalah Sebuah Mimpi Kemudian Selanjutnya Apa Kalau Kita Melihat Ayat Pertama Yang Diterima Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Bunyinya Adalah Ikrok Bismirobik Ini Adalah Long Life Education Artinya Apa Belajar Seumur Hidup Dari Buayan Sampai Kaliang Lahat Kalau Walaubisin Sampai Ke Negeri Cina Sekarang Enggak Kalau Dulu Nabi Perintah Belajarlah Sampai Ke Negeri Cina Sekarang Enggak Usah Kenapa Karena Di Indonesia Kenapa Saya Milih Unisula Karena Unisula Sebagai Islam Swasta Terbaik Dengan Akreditasi Unggul Memiliki Visi Misi Yang Jelas Kira-kira Begitu Kenapa Saya Milih Unisula Yang Jelas Saya Berharap Mudah-mudahan Ada Yang Bermanfaat Ketika Saya Hadir Di Unisula Terima Kasih Kemudian Yang Kedua Dari Mbak Farhan Wedok Farhan Farha Farha Itu Artinya Bahagia Farha Non Mati Ketemu Baksaja Dibaca Ikhlam Masa Aku Ketemu Kamu Tidak Ijam Iya Iya Kalau Kamu Merasa Kalah Bersaing Dengan Saya Kamu Bilang Mas Jika Surat Yusuf Ku Tidak Mampu Melulukan Hatimu Izinkan Ku Lantunkan Surat Yasin Sebagai Penutup Kisah Hidup Mata Contoh Begini Tadi Salah Satu Faktor Penggambat Tidak Semua Orang Itu Bisa Ngelucu Mumpamanya Saya Sempat Berpendapat Seperti Itu Saya Itu Sama Dedy Korbuser Punya Acara Namanya Somasi Jadi Kita Punya Dua Podcast Close Of The Door Yang Satunya Somasi Ternyata Somasi Ini Saya Pernah Menghadirkan Orang Yang Tidak Punya Bakat Melucu Itu Bisa Menjadi Lucu Artinya Apa Bahwa Sekil Itu Bisa Dilatih Termasuk Melucu Nah Kenapa Kemudian Saya Ini Baru Ngurus Di Jakarta Ijen Akademi Kebangsaan Gus Miftah Saya Kemarin Diskusi Sama Pak Pratik Saya Akan Membuat Akademi Kebangsaan Gus Miftah Jadi Untuk Mempertajam Gerakan Saya Yang Saya Kasih Gerakan Moderasi Beragama Dan Berbangsa Yang Happy Dan Menyenangkan Kemarin Saya Launching Tanggal 11 Oktober Di Hadapan Presiden Pertanyaannya Adalah Kenapa Saya Harus Membuat Akademi Alasannya Sederhana Untuk Membuat Idola Indonesia Itu Dibutuhkan Indonesian Idol Untuk Membuat Artis Dangdut Dibutuhkan Dangdut Pantura KDI Akademi Dangdut Nah Pertanyaannya Adalah Kenapa Untuk Membuat Dai-dai Berkebangsaan Atau Pengajar-pengajar Yang Paham Dengan Fun Learning Ini Tidak Kita Buat Sarananya Mbak Saya Meyakini Sekil itu Bisa Dilatih Saya Dulu Ketika SD Itu Termasuk Orang Yang Tidak Bisa Berbicara Omongan Saya Belibet Tidak Karuan Ternyata Apa Retorika Itu Bisa Dilatih Ini Kemudian Menjadi Penting Kenapa Karena Hari Ini Kita Hidup Di Jaman 5.0 Era Society 5.0 Yang Di Era Ini Kita Dituntut Menguasai Farsi Yang Pertama Adalah Creativity Kemudian Yang Kedua Adalah Critical Thinking Kemudian Yang Ketiga Adalah Communication Dan Yang Keempat Adalah Collaboration Nah Bagi Orang Yang Tidak Mempunyai Skill Itu Itu Saya Sarankan Untuk Banyak Berkolaborasi Untuk Banyak Cari Teman Untuk Banyak Latihan Ngomong Dulu Ketika Saya Dimarahi Sama Bapak Saya Cangkemmuki Ngopo Kok Ngomong Angelmen Dan Itu Hari Ini Terjadi Pada Anak Saya Yang Sekarang Mondok Dikudus Mulutnya Keluh Untuk Ngomong Ketika Saya Mau Marah Sama Anak Saya Tidak Jadi Kenapa Karena Saya Dulu Pernah Mempunyai Pengalaman Yang Sama Dan Ternyata Mbak Itu Bisa Dilatih Saya Pikir Faktor Faktor Pengamat Yang Tadi Saya Sampaikan Insyaallah Bisa Kita Atasi Manakala Kita Bisa Rajin Untuk Berlatih Dan Terus Untuk Menempat Diri Kira-kira Begitu Mbak Terima Kasih Akhirnya